Setelah diterpas sejumlah persoalan hingga mengantarkannya menjadi tersangka penistaan agama oleh Mabes Polri, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Jayapurnama terus berusaha mengambil hati warga Jakarta agar tetap memilihnya. Meski demikian sejumlah catatan seolah menjadi belenggu, Ahok untuk dipilih warga menjadi Gubernur DKI. Masyarakat Jakarta masih kasih saya kesempatan untuk melanjutkan periode kedua. Pernyataan Basuki Jayapurnama alias Ahok itu seolah mengirim pesan agar warga ibu kota memilih dirinya. Bahkan selain meminta dipilih, Ahok mendadak memberikan perhatian besar kepada berbagai kalangan masyarakat. Kita lagi mau tunggu yang salah satunya Taman BNB, salah satu juga dipesan gerah, kita lagi mau beli taman. Namun begini reaksinya saat Ahok disinggung terkait fasilitas olahraga yang lama ditunggu warga Jakarta. Kita lagi tunggu proses tanahnya, kalau tidak salah. Ya, itu aja sih. Fasilitas banyak, ada gor banyak kok. Begitu juga ucapan Ahok yang melukai umat Islam tanah air. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi jangan percaya sama orang, bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat tanah air dari mas hatu macam-macam gitu. Dan beginilah reaksi Ahok ketika umat Islam meminta keadilan. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Itulah sebabnya warga Ibu Kota diharapkan lebih bijaksana. Karena permohonan Ahok kepada masyarakat belum tentu berarti Ahok ingin mengabdi di DKI Jakarta. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mempertimbangkan bila akhirnya Ahok dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama. Sekarang kasus ini berada di tangan Kejaksaan Agung. Kita berharap segera P21 sehingga kemudian disitulah kita akan mendapatkan keadilan. Lantas, haruskah Ahok mendapat kesempatan kedua? Mari kita lihat bersama. Tim Liputan MNC Media melaporkan.